Halo, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solmetapan 910 Dalam pembacaan Kartu Tarot untuk Zodiac Leo Di bulan Juli 2021 Khususnya Percintaan kamu Karir dan keuangan Jadi disini itu general reading Pembacaan secara umum Jadi energi yang ketarik disini itu adalah Banyak Leo Jadi Bisa aja resonate Di kamu sebagiannya Dan bisa aja resonate Di Leo-Leo yang lain Jadi sesuaikan aja dengan Situasi dan kondisi kalian saat ini Mungkin yang sudah lewat Dari kamu Atau yang sedang mampir Atau yang akan mampir nanti sama kamu Oke Kalau kamu ingin personal reading Saya persilahkan kalian klik link di kolom deskripsi saya Atau lebih cepat lagi Langsung aja ke nomor whatsapp saya Karena saya akan mencantumkannya di kolom deskripsi ya Di bawah video ini Oke Kita masuk aja ke dalam pembacaannya Disini ada 10 kartu ya Dan bottom of the decknya sebagai pelengkap dari ke 10 kartu ini Pembacaannya Oke Disini ada justice ya Yang pertama Yang kalian lihat sendiri kan Ada 10 of sword Ada 5 of ones Ada will of fortune Ada 7 of cups Ada 10 of pentacles Ada 8 of pentacles Ada temperance Ada 4 of cups Ada the lovers Oke Jadi justice ya Beberapa dari kalian ya Jadi ya Cleo Disini tuh keadilan sedang berpihak kepada kamu Ya Ya Mengenai apa Apa yang Tidak adil kepada Ketidak adil yang berlaku kepada kamu Ya Baik di masa lalu atau masa sekarang Nantinya kamu akan mendapatkan Keadilan itu gitu Jadi Jika Apa ya Kamu merasa diperlakukan tidak adil Di bulan-bulan kemarin Atau Di apa ya Saat-saat sebelumnya gitu ya Kali ini Keadilan sedang berpihak Jadi Jadi kamu itu akan mendapatkan jawaban atas Kebimbangan kamu selama ini gitu Ya Kemudian kita masuk di 10 of sword ya 10 of sword Jadi kamu itu Mungkin pernah ya Merasa terhianati Atau sedang dihianati Atau Mungkin akan menghadapi itu ya Tapi karena ada justice disini ya Kamu mungkin akan meninggalkan Rasa sakit itu ya Kamu pernah merasa tersakiti Dihianati ya Kamu akan meninggalkan situasi itu Ya Atau kamu mungkin sedang Sudah melewati itu ya Namun Beberapa dari kalian Walaupun kalian sudah mendapatkan keadilan Tapi Rasa sakit itu masih Ternyanyiang dalam hati kalian Masih Ternyanyiang di dalam pikiran kalian Kemudian disini ada Six of ones Yang berarti bahwa Kamu mungkin akan memenangkan Memenangkan sesuatu gitu Yang kamu cita-citakan Atau yang kamu inginkan Atau sedang berperang dengan kamu saat ini Ya Atau Sebuah kompetisi gitu Baik dalam persintaan Dalam perjuangan karir kamu Ya Saya rasa disini Kalian akan Meraih kemenangan itu Gitu Kalau kalian Kemarin kalian Merasa terhianati oleh seseorang ya Akan datang seseorang ya Yang Mencerahkan kamu lagi gitu Jadi Ya mungkin kalian akan Ada sebagian dari kalian akan Bertunangan Atau Mengadakan Lamaran gitu ya Yang jelas ini tuh Sangat menyenangkan buat kamu Kemenangan yang Yang akan kamu raih gitu Ya sebuah kemenangan Atas Kompetisi dalam berkarir atau Dalam hal Keinginan kamu itu Kamu memenangkannya gitu Oke Kemudian kita masuk ke Wheel of fortune ya Wheel of fortune ini adalah Sebuah keberuntungan gitu ya Jadi bersyukur Kalau kalian Mendapatkan Kartu ini ya Saya sangat senang Kalau Dalam pembacaan saya tuh Ada wheel of fortune Jadi Ini tuh tentang Roda keberuntungan gitu Sedang berpihak kepada kamu gitu Jadi Apa ya Kalau kamu bertanya tentang Karir kamu Atau Keuangan kamu ya Yang jelas Kalau keuangan kamu akan Mendapatkan rezeki ya Atau sebuah keberuntungan dalam Pencarian rezeki kamu Ya Ya Akan datang Dewee fortune Sedang berpihak kepada kamu Jadi Kalau kamu bertanya tentang Karir dan keuangan kamu Saya rasa disini Kamu Akan Mendapat Sebuah keberuntungan Ya Yang kamu tahu ya Kalau keberuntungan itu berarti Apa yang Kamu cari itu Akan kamu dapatkan ya Karena Dewee fortune Sedang berpihak kepada kamu Gitu Kalau kamu bertanya tentang Jodoh kamu ya Atau seseorang menyukai Kamu atau tidak Saya merasa disini ya Karena ini adalah Dewee fortune Jadi Mungkin Kamu akan Akan Mendapatkan Seseorang yang Benar-benar mencintai kamu Atau Beberapa dari kalian Akan bertemu dengan Jodoh kalian Ya Karena itu memang Sudah arti Dari Wee fortune Keberuntungan secara Finansial Keberuntungan dalam Percintaan Karir Dan lain sebagainya Kemudian kita masuk Ke seven of cups Di seven of cups Kalian itu ya Sepertinya punya Cita-cita Ingin mewujudkan Impian kalian Harapan kalian Ya Mungkin Terkait dengan Aset Kehidupan Atau Finansial Disini kalian itu Beberapa dari kalian Sedang bingung ya Gimana kalian mencapai Semua Harapan kalian ini Tentang jodoh Tentang pasangan Kebahagiaan Atau Finansial kalian Atau Harapan kalian Ya Apa yang kalian harapkan Saat ini tuh Kalian lagi Mikir gitu Lagi Lagi Apa ya Berusaha mencapai itu ya Dan sepertinya Kalau kita gabungkan Dengan Wheel of fortune Maka Saya rasa ini Akan sempurna Ya Cukup sempurna Jadi jangan lupa Bersyukur ya Kemudian kita masuk Ke ten of pentacles Ya Beberapa dari kalian Mungkin berdeling Dengan Seorang jandes Atau Dudeks Ya Kalian Sedang berpikir ya Gimana caranya Kalian Mencapai Sisi finansial Kalian Atau Kemapanan Ya Untuk bisa Mewujudkan Impian kalian Bersama seseorang Gitu Yang menjadi Pasangan kalian Gitu Mungkin kalian Sember diling Dengan seorang Dudeks Atau jandes Ya Salah satu Dari kalian Ada yang memiliki Anak Gitu ya Jadi disini tuh Ada kesuksesan Secara finansial Kesuksesan secara Apa ya Percintaan Jadi kalau kamu bertanya Pasangan kamu ini Atau Calon kamu ini Bisa menerima Kamu apadanya Ya jelas Ya disini Karena Will of fortune Ada justice Ada Six of ones Ten of Pentacles Jadi Beberapa dari kalian Sedang ingin Mewujudkan impian kalian Baik secara Finansial Maupun Secara Lahir batin Gitu Secara Keinginan Apa ya Harapan Harapan kamu Tentang Kehidupan Percintaan Kamu Gitu ya Bahkan beberapa Dari kalian Mungkin akan Mendapatkan Ya Mencapai Finansial Yang Lebih Yang bisa Kalian Membagikan Kepada Anak Anak Kalian Gitu ya Yang Mungkin Sedang ingin Membagikan Harta Warisan Dan lain Sebagainya Ini tuh Karena ini Memang Pengertian Seperti itu Ya Atau Pembagian Pembagian Yang 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 Sudah Kamu Rencanakan Gitu ya Dengan Bijaksana Dan Adil Gitu Kemudian The X Of Pentacles Ya Ya Kamu Mungkin Sedang Fokus Dalam Pekerjaan Kamu Ya Dan Seseorang Yang Kamu Pikirkan Ini pun Dia Sedang Berjuang Fokus Dalam Karir Dia Juga Gitu Ya Jadi Kalau Kamu Yang Sedang Menjalankan Bisnis Ya Saya Rasa Keahlian Kamulah Ya Yang Akan Mewujudkan Impian Kamu Gitu Oke Nanti kita Baca Kartu Sandingan Ya Bisa Cabarkan Satu-satu Dulu Kemudian Temperance Ya Ada Ya Ada Keseimbangan Antara Apa Ya Logika Perasaan Dan Semua Pertimbangan Pertimbangan Kamu Atau Ya Mungkin Kalau dalam Keuangan Itu ya Kamu perlu Berpikir Gimana ya Lebih teratur Gitu Menjaga Keseimbangan Supaya Tidak Merugi Gitu Ya Menjaga Kestabilan Ya Kemudian Kalau dalam Hal Karir Juga Pun Seperti Itu ya Tergantung Cara Kamu Menjaga Ya Kualitas Diri Kamu Ya Cara Kamu Merealisasikan Memanifestasikan Apa ya Rencana 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 Kamu Untuk Menjelesaikan Sebuah Pekerjaan Dengan Tepat Tepat Waktu Dengan Cara yang Cerdas Gitu Dengan Cara yang Lebih 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 Bagus Gitu Dan Kesimbangan Kamu Itu Menjaga Kestabilan Kamu Kesimbangan Hati Dan Pikiran Kemudian Kalau Dalam hal Percintaan Ya Ada Ya Ada Kayak Kamu Menemukan Seseorang Seseorang Yang Menjadi Ya Mungkin Bagi Kamu Itu Adalah Soulmate Kamu Disini Kamu Nyambung Gitu Sama Dia Dia Mengerti Kamu Mengerti Dia Kalian Saling Menerima Satu Sama Lain Ya Dan Tetaplah Menjaga Ya Perasaan Kalian Masing Tetaplah Menjaga Kesimbangan Dalam Hubungan Ini Agar Apa Yang Kalian Inginkan Itu Walaupun Masih Lama Tetapi Tetap Akan Kalian Capai Gitu Ya Perjalanannya Masih Cukup Jauh Juga Tapi Kalau Kalian Mampu Menjaga Itu Maka Kalian Akan Mencapainya Oke Kemudian Di Fall of Cups Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Masih Teringat Tentang Masa Lalu Kalian Gitu Ya Jadi Mungkin Ada Seseorang Di Masa Lalu Yang Ingin Menjalin Komunikasi Kembali Dengan Kamu Ya Tapi Kamu Itu Merasa Sudah Tidak Enggak 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 Nyambung Lagi Sama Dia Enggak Enggak Ada Rasa Sama Dia Gitu Ya Mungkin Ketidakpuasan Yang Kamu Dapatkan Dari Dia Membuat Kamu Tidak Peduli Lagi Gitu Padahal Namun Di satu Sisi Alam semesta Sedang memberikan Kamu Seseorang Gitu Atau Sesuatu Gitu Mungkin ini Pekerjaan Keuangan Kamu Kesempatan Yang diberikan Oleh Alam semesta Jadi Jangan Kamu abaikan Kalau Kamu Merasa Ada Yang Hal Baik Datang Kepada Kamu Jangan Pernah Kamu Tolak Jangan Terlalu Terpaku Kepada Masa Lalu Sehingga Kamu Menolak Apa Yang Diberikan Semesta Kepada Kamu Saat Ini Oke Kemudian Kita Masuk Di The Lovers Beberapa Kalian Mungkin Berdiling Dengan Cinta Segitiga Siapa Mungkin Kalian Sedang Terpana Kepada Seseorang Yang Seseorang Yang Kamu Pikirkan Ini Tergoda Kepada Orang Lain Gitu Atau Kalian Hubungan Kalian Ini Sedang Dipantau Oleh Orang Lain Gitu Oleh Pihak Ketiga Gitu Mungkin Orang Tua Keluarga Dan Lain Sebagainya Atau Kamu Melihat Pasangan Kamu Ini Sepertinya Sedang Tergoda Dengan Yang Lain Gitu Ada Kecemburuan Yang Kamu Rasakan Disini Kemudian Beberapa Dari Kalian Juga Mungkin Sedang Ya Merasa Cinta Ada Merasa Apa Ya Lagi Kasmaran Gitu Sedang Jatuh Cinta Dan Fokus Kalian Tertuju Kepada Seseorang Namun Seseorang Itu Mungkin Masih Mudah Tergoda Dengan Yang Lain Juga Gitu Ya Dan Ini Vice Versa Jadi Bisa Seseorang Sedang Menatap Kamu Memantau Kamu Atau Seseorang Melihat Kamu Sudah Mulai Berpaling Dari Dia Gitu Ya Namun Ya Karena Disini Di Bottom Of The Dek Ada Four Of Ones Semen Disini Mungkin Beberapa Dari Kalian Akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Akan Menjalin Sebuah Hubungan Dengan Kamu Yang Lebih Kuat Dengan Kamu Mungkin Kalian Akan Mengadakan Komitmen Ya Dalam Sebuah Hubungan Jadi Kamu Mungkin Akan Bertemu Dengan Seseorang Dalam Sebuah Perayaan Atau Kamu Sudah Ini Melakukan Merencanakan Pernikahan Atau Mengadakan Komitmen Dengan Seseorang Sepertinya Kamu Sedang Meninggalkan Situasi Menyakitkan Di masa Lalu Ya Dan Sedang Beranjak Masa-masa Yang Menyenangkan Atau Kamu Sedang Terobati Diobati Oleh Apa Ya Keberuntungan Dan Keadilan Saat Ini Ya Jadi Jadi Kalau Saya Lihat Dari Justice Kalau Kita Sandingkan Dengan Ten Of Pentacles Jadi Mengenai Finansial Atau Pembang Percintaan Karir Dan Berlakulah Bijaksana Dan Adil Kemudian Disini Ten Of Sors Sama Egg Of Pentacles Daripada Kamu Terus-terus Aja Tenggelam Dalam Masa Lalu Kamu Yang Piluh Mungkin Mendingan Kamu Alihkan Pikiran Kamu Kedalam Kesibukan Kekerjaan Kamu Lebih Baik Melakukan Hal-hal Positif Ya Daripada Kamu Terus Aja Tenggelam Dalam Masa Lalu Kamu Yang Menyakitkan Itu Mendingan Kamu Melakukan Hal-hal Positif Ya Pengembangan Karir Sesuai Dengan Keahlian Kamu Kemudian Disini Six Of Temperance Kemenangan Yang Kamu Rai Itu Harus Kamu Jaga Baik Baik Supaya Dia Tidak Hilang Dari Tangan Kamu Lagi Apapun Yang Kamu Capai Saat Ini Kemenangan Atau Kamu Sudah Meraih Sesuatu Atau Apa Mendapatkan Mendapatkan Apa Yang Yang Kamu Jangan Jangan Lepaskan Jagalah Dengan Baik Agar Kamu Tidak Kehilangan Kendali Atau Kehilangan Apa Yang Sudah Kamu Perjuangkan Selama Ini Terima Yang 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 Masa Lalu Itu Ya Udahlah Lupain Terimalah Apa Yang Ada Sekarang Gitu Gak Usah Terlalu Banding Bandingkan Atau Menginginkan Harus Sama Dengan Yang Dulu Enggak Jangan Gitu Bisa Saja Yang Datang Ini Adalah Kesempatan Terbaik Yang Jika Kamu Menolak Maka Kamu Akan Keciwa Selamanya Gitu Karena Ini Itu Besar Wheel of Fortune Kamu Lihat Aja Wheel of Fortune Ini Adalah Keberuntungan Yang Belum Tentu Bisa Didapatkan Oleh Orang Lain Jadi Jangan Kamu Terlalu Terpaku Atau Terlalu Berpatokan Dengan Masa Lalu Sehingga Kamu Mengabaikan Kesempatan Baru Atau Keberuntungan Yang Sedang Datang Kepada Kamu Ini Ya Karena Kita Semua Tahu Kalau Kesempatan Itu Jarang Datang Dua Kali Jadi Jangan Terlalu Terpaku Dengan Masa Lalu Yang Tidak Mengenakan Itu Sehingga Kamu Mengabaikan Apa Yang Diberikan Semester Kepada Kamu Kali Ini Kemudian Seven Of Cups Dengan The Lovers Beberapa Dari kalian Mungkin Kalian berdiri Seseorang Yang Materialistis Yang Mungkin Dia Tergoda Oleh Seseorang Yang Lain Gitu Ya Yang Lebih Mapan Dari Kamu Ya Yang Lebih Bisa Memberikan Apa Yang Dienginkan Gitu Baik Secara Finansial Cinta Meningkatkan Karirnya Juga Jadi Ya Akhirnya Kamu sudah Mulai Ragu Terhadap Dia Karena Kamu melihat Dia terlalu Tergoda Dengan Hal Yang Tidak Kamu Miliki Gitu Apa Yang Tidak Kamu Miliki Gitu Ya Mungkin Kamu sudah Berusaha Memberikan Yang Terbaik Tetapi Dia Masih Saja Menolohi Kepada Yang Lain Yang Lebih Dari Kamu Ya Ada Juga Yang Tidak Direstui oleh Orang Tua Karena Finansial Kalian Ada Juga Yang Sedang Menemukan Cintanya Ya Namun Ya Beberapa Dari kalian Berdealing Dengan Seorang Yang Lebih Mudah Dari Kamu Dan Beberapa Dari Kalian Berdealing Dengan Orang Yang Sudah Pernah Menikah Gitu Ya Ya Saya melihat Disini Jika Kalian Menginginkan Restu Dari Orang Tua Saya Rasa Ketika Semuanya Sudah Siap Karena Ada Will Of Justice Ya Keadilan Dan Keberuntungan Sedang Berpihak Kepada Anda Maka Semuanya Akan Baik Baik Lurus Lurus Mudah Mudah Jadi Kalau Kamu Sedang Fokus Dalam Pekerjaan Kamu Silahkan Kembangkan Keahlian Kamu Curahkan Semua Keahlian Kamu Dalam Pekerjaan Kamu Ini Tetap Fokus Dalam Pekerjaan Tetaplah Seimbang Antara Percintaan Dan Pekerjaan Kamu Ya Karena Keduanya Itu Mendukung Ya Keseimbangan Keduanya Itu Mendukung Karir Kamu Kedepannya Gitu Ya Oke Jadi Kalian Yang Mendapatkan Wheel of Fortune Kalian Yang Mendapatkan Four of Cups Ya Sesuatu Dari Semesta Gitu Ya Kalian Yang Mendapatkan Justice Atau Keadilan Kalian Yang Sedang Didatangi Oleh Seseorang Pangiran Atau Seorang Pujaan Hati Kalian Ratu Yang Seorang Putri Yang Kalian Harapkan Gitu Ya Kalau Kalian Yang Sudah Menikah Mungkin Mungkin Kalian Akan Mendapatkan Momongan Juga Ya Jadi Kalian Mendapatkan Keberuntungan Kali Ini Jangan Lupa Ya Segal Hanya Itu Tidak Datang Begitu Aja Jadi Rezeki Yang Datang Kepada Kita Itu Tidak Datang Begitu Saja Kalau Allah Tidak Memberikan Kemudahan Walaupun Sudah Ada Tapi Kalau Allah Tidak Memberikan Kemudahan Maka Dia Belum Sampai Ke Kita Mungkin Kita Melalui Tahap Sulit Lagi Berlama Lama Tetapi Kalau Allah Memberikan Kemudahan Maka Dia Sampai Kepada Kita Jadi Intinya Jangan lupa Bersyukur Tetap Mencari Rezeki Yang Halal Tidak Usah Mengharapkan Lebih Bekerja Saja Yakin Saja Serahkan Semuanya Kepada Tuhan Wujudkan Rasa Syukur Kamu Dengan Bagaimana Caranya Dengan Adil Ada Justice Wujudkan Rasa Syukur Kamu Kepada Tuhan Dengan Apa Dengan Cara Yang Baik Sesuai Dengan Pandangan Atau Apa Ya Pegangan Yang Atau Dasar Agama Kamu Atau Sesuai Dengan Agama Peraturan Atau Petunjuk Dalam Agama Kamu Cari Yang Lebih Detil Yang Lebih Detil Gitu Gimana Jadi Kita Bersyukur Itu Ya Bisa Kita Lebih Mendekatkan Diri Kita Kepada Ilahi Cara Kita Itu Cara Kita Bersyukur Bisa Seperti Itu Ya Bisa Juga Kita Memberikan Bersadakah Ya Jadi Yang Saya Masuk Detail Disini Itu Memberikan Dengan Adil Kepada Siapa Yang Pantas Mendapatkan Gitu Jadi Kalau Kamunya Lagi Banyak Reziki Kemudian Saudara Kamu Eh Kamu Membantu Orang Lain Sementara Saudara Kamu Sedang Melarat Gitu Ya Kata Kasarnya Berarti Kamu Belum Memberikan Reziki Kamu Belum Memberikan Kepada Orang Yang Pantas Mendapatkannya Gitu Jadi Jangan Abaikan Keluarga Kamu Orang Orang Terdekat Kamu Orang Tua Kamu Ya Anak Kamu Ya Pasangan Kamu Gitu Ya Jadi Kamu Sempurnakan Dulu Bagian Bagian Di Dalam Keluarga Kamu Baru Kamu Boleh Membantu Orang Lain Gitu Oke Seperti itu Yang saya Maksud Dengan Cara Bersadakah Yang Tepat Ya Cara Bersyukur Yang Tepat Ya Mungkin Saya Saya Tidak Bisa Menjabarkannya Terlalu Detil Ya Tapi Kamu Saya Rasa Kamu Sudah Paham Itu Kamu Lebih Paham Itu Dan Kamu Bisa Mencari Mungkin Saya Hanya Memberikan Petunjuk Aja Jadi Selanjutnya Tinggal Kamu Mikir Kamu Cari Bimana Caranya Saya Bersyukur Bersyukur Yang Paling Baik Yang Diterima Oleh Tuhan Itu Apa Dengan Cara Bagaimana Tujuannya Supaya Kita Rezeki Yang Kita Dapatkan Tetap Terpelihara Tetap Terpelihara Tetap Seimbang Tetap Stabil Kehidupan Kita Tidak Ngilang Ngilang Lagi Dari Cara Kita Memperlakukan Rezeki Itu Memanfaatkan Manfaat Yang Akan Bermanfaat Gitu Ya Oke Sampai Disini Penyampaian Saya Maaf Jika Ada Yang Kurang Dari Penyampaian Saya Itu Sesuai Dengan Pengatuan Saya Saja Nanti Kamu Kembangkan Sendiri Kamu Saya Rasa Kalian Lebih Cerdas Dari Saya Oke Semoga Ini Sedikit Membantu Semoga Ini Menginspirasi Anda Untuk Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Lebih Bersyukur Lebih Beriman Dan Bertaka Kepada Tuhan Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima